Hai hai semuanya ketemu lagi di trikmu jono pada video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi atau memperbaiki printer Canon mp287 yang mengalami masalah error e05 Oke langsung saja untuk cara memperbaikinya itu kita langsung saja ya buka printernya kita ambilkan tisu kemudian kita ambil kartrinya kemudian disini kita bersihkan bagian pin yang ada di belakang kartrin ini terlihat ya kotor sekali Oke saya ambilkan dulu minyak kayu putih untuk mempersihkannya Oke minyak kaya putih ini ya kita taruh di tisu terhadap tisu penyakit putihnya seperti ini kemudian kita gosok-gosokkan di belakang katrinya seperti ini ya terlihat kotor sekali Ayo kita bersihkan seperti ini disini terlihat ada seperti kerak tinta ya yang menutupi dari pin pin dan kartrinya sehingga mengibatkan kartrinya itu tidak terbaca Oke kita kasih minyak kayu putih lagi kita gosok-gosokkan hingga bersih hingga pin pinnya tidak tertutup lagi ya Oke disini masih seperti ada debu atau kerak tinta kemudian kita nah gosok-gosok seperti ini hingga pinnya terlihat ini ya saya kerik-kerik seperti ini untuk membersihkan pin pin yang tertutup kerak-kerak dari tinta Oke seperti ini ya Oke kita kita gosok-gosok hingga pinnya pinnya terlihat Hai ya ini ya saya gosok-gosok hingga pinnya terlihat lagi Oke kita bersihkan lagi Oke saya rasa sudah ya kemudian kita pasangkan lagi ke rumah kartrinya kita pasang lagi Oke kita rapikan juga ya jangan sampai nanti ketika untuk mencetak selang infosnya itu tersangkut Oke jika sudah kita tutup dan kita lihat di sini apakah sudah angka satu apa masih error E05 oke oke sudah normal ya Oke sekarang langsung saja kita tes untuk mencetak kita tes untuk mencetak kita ambilkan kertas dulu ya kita pasangkan kertas kita tes print apakah bisa mencetak Oke kita tes oke ini sudah bisa mencetak ya sudah mulai berjalan tapi kertasnya belum keluar ya kita tunggu oke itu udah keluar Oke mungkin hanya itu saja yang bisa bagikan semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di trik-trik klik saya berikutnya dan terima kasih